Intro Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini Yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran besi Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko Yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun lalu Terima kasih telah menonton Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan Seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah Dan ini dari suku dinas kehutanan sudah mengembangkan pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!